Jadi pertanyaan tadi tentang Matthew 25 yang mengatakan bahwa kalau lamb sama dengan Holy Spirit, kalau lamb itu sama dengan Spirit, ini kan sama dengan word dan sama dengan Spirit, kan? Atau Holy Spirit, ini ya, lamb, word, Holy Spirit, di John 663, kenapa harus dibedakan antara, ini word dan minyak itu adalah Holy Spirit, dan di John 663 dibilang bahwa word sama dengan Spirit, kenapa di Matthew 25 harus dibedakan antara word, antara lamb dan oil, atau word dan Holy Spirit. Bisa nggak mengerti pertanyaannya? Ini pertanyaan tadi. Ya, ini kan tadi belajar ini kan? Apakah bisa mengerti pertanyaannya? Coba di catat beli ya. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Om Jeffrey bisa jelas suaranya Gedi? Cukup jelas Gedi. Mantap. Semua sudah catat pertanyaannya? Cukup sudah? Ini saya yang enggak ada warnanya. Hitam semua itu. Cukup. Cukup. Ini aku pakai warna-warna ini. Cukup. 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 Macu bisa pakai cara lainnya? banyak Terima kasih. 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 apa di situ jadi kalau yang ini warna satu warna dua warna tiga warna empat jadi harus ada empat warna ya yang mau kita color code hari ini ya pengertian kita setelah Holy Spirit sebelum Holy Spirit dan setelah Holy Spirit Hai hijau Hai kumis hai 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 hidup KYG Umar dua Hai Odaknya Ya, sama-sama lah kita. Lihat aja ini. Jadi gini kita mau menjelaskan kenapa di Matthew 5 harus dibedakan antara lem dan oil. Yang ketika setelah ya? Ya, setelah Holy Spirit dan sebelum Holy Spirit. Yang belum kita lihat. Ya. 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 Terima kasih. 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 Ucok baca dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, satu di sini adalah, ini saya tulis bahasa Inggris ya. Eyes, not seen, ear, not heard, not enter, tidak masuk, not enter, not enter, not enter, into human heart. Ucok, ini semua, ini semua, ini semua, ini semua, ini semua gak bisa, gak pernah dilihat, gak pernah masuk ke dalam hati manusia, apa Ucok menurut 1 Korintus 29? Apa yang, 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 apa Apa Uso yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, tidak pernah tinggul di hati manusia apa? Bikir, Rok Kudus. Baca dari 1 Korin 29. Ya, jadi edit itu. Bikir, 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 Bikir. Bikir, Bikir. Bikir, 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 Bikir. Bikir, 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 Bikir. Bikir, 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 Bikir color code 1 jadi yang ada di sondor dah kasih paper jadi kasih color code 1 Hai serau warnanya pilih Hai lalu yang the things which got head repair nomor 4 color nomor 4 Hai untuk yang mencari yang mana ma'am beda warna ma beda warna serah mana-mana pokoknya warnanya yang satu warna yang nggak pernah pengertian kita yang nggak ngerti yang nggak pernah dilihat dan yang belum kita lihat adalah hal-hal yang Tuhan akan persiapkan untuk kita ya boleh itu beda warna sis beda warna jadi sis kalau ada di rumah pewarna ini 1234 ini beda warna semua jadi pilih aja ini mau warna kuning apa yang ada warnanya pokoknya satu dan empat warnanya beda itu dia hai 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 ya ini yang ice not scene ini color code warna satu ya kata-katanya ini loh Yang ada di Sondar ya. Kalau yang... Apa? Yang mana? Terserah sayang, nggak apa-apa. Warna apa saja boleh ya. Warna apa saja boleh. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Terserah warna apa saja ya. Pastikan nanti kalau di ayat berikutnya warnanya sama semua ya. Ya, Om. Pilih warna. Jadi, ayat itu gunanya ya gitu. Bawarnain. Color code. Jadi, kita malam ini sekalian anak-anak belajar color code ya. Dan yang di Zoom juga boleh kalau ada pewarnanya kasih warna-warna ya. Di catatannya ya. Kalau nggak ada di papernya, nggak bisa di-print. Atau di alkitabnya juga boleh kasih color code ya. Apakah semua sudah selesai mewarnai? Om Demi belum ya? Oke, tunggu Om Demi ya. Om Demi, mama belum selesai. Sis, bisa mengerti sis? Instruksinya sis ini, Kak Lina, boleh? Om Jep. Boleh sih ya. Mama Soisa boleh ya. Oke, berikutnya kita siap-siap buka. Ini nggak urut ya. Jadi, kita buka dulu 1 Korintus. Mulai baca-baca 1 Korintus 2.13 yang sudah selesai. Jadi, baca-baca dulu 1 Korintus 2.13. Terima kasih. 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 Dua. Jadi ada Holy Ghost yang apa? Holy Ghost yang ajarkan kan? Jadi kalau pakai wisdom manusia, jelas mata nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, ataupun masuk ke hati manusia kan? Tapi di sini ada siapa yang ngajar? Roh Kudus. Dan yang Holy Ghost bikin adalah kompering spiritual dengan spiritual kan? Apakah hal-hal spiritualnya, hal-hal spiritual yang mau diajarkan Holy Ghost yang mana? Nomor satu, dua, tiga, atau empat? Hal spiritual yang Roh Kudus mau ajarkan yang nomor satu, dua, tiga, atau empat? Spiritual sini kan? Spiritual things kan? Betul? Dia caranya kompering, kan? Spiritual dengan spiritual. Ini kita, ini ya. Cara ajarnya Holy Ghost kan? Artinya, things which God had prevailed, Roh Kudus ajarkan dengan kompering spiritual dengan spiritual. Dan hasilnya diajar, apakah pengertian kita sekarang setelah ada Holy Spirit, spiritual, Mama? Jadi, dari mens wisdom, gara-gara diajarah kudus tentang hal-hal spiritual yang Tuhan sudah sediakan, yang kalau pakai mens wisdom, mata nggak bisa lihat, linga nggak bisa dengar, nggak pernah masuk ke human hati, hasilnya adalah hal-hal spirit. Jadi, boleh? 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 Jadi, ada dua spiritual kan? Jadi, spiritualnya kita kasih warna nomor tiga dan empat. Nomor tiga itu, terserah yang mana aja intin mau kasih, boleh. Yang penting, yang intin harus mengerti bahwa yang Holy Ghost ajar itu spiritual things yang nomor empat. Dan setelah diajar, spiritual things yang nomor empat ini jadi warna nomor tiga. Kita sudah tahu, gara-gara diajar Holy Ghost. Meribel, boleh dengarin Meribel, nanti Michi ulang lagi ke Meribel. Karena Meribel nggak perhatikan. Ucok juga. Coba dengar ya. Hasilnya spiritual yang menerima begitu. Jadi, kayak gini. Kan ada spiritual thing, punyanya Tuhan kan di sini. Misalnya, ini Michi mau kasih warna kuning di sini ya. Ini punyanya siapa? Yang belum bisa kita lihat kan? Tapi, yang kuning ini diajarin sama roh kudus. Betul? Nah, kalau yang kuning ini diajarin roh kudus, jadinya warna orange. Tapi, orange ini adalah spiritual things yang nomor empat. Saya sekarang sudah tahu, boleh? Pengertian, makanya ini lihat ya. Pengertian kita setelah Holy Spirit. Itin lihat di sini, Holy Spirit. Jadi, pengertian kita spiritual juga nggak itin? Jadi, itu warnanya yang nomor tiga. Ini pengertian kita setelah Holy Ghost. Kita dapat pengertian spiritual, tapi bukan yang kuning. Tapi, yang warna orange yang kita punya. Oke? Kalau yang kuning, yang kuning ini adalah kunyanya yang Tuhan punya. Nanti mau dijelaskan kenapa, apa maksudnya yang belum kita lihat. Kan ada dua spiritual. Jadi, dua spiritual itu terserah kamu mau kasih warna apa. Di situ, pokoknya yang satu warna nomor tiga, satu warna nomor empat. Jadi, pokoknya kalau kalian lihat warna tiga, kalian mengerti itu karena Mary Bell. Kenapa ada warna nomor tiga, Mary Bell? Karena Holy Ghost sudah apa, Mary Bell? Sudah ajarkan warna apa? Nah, jadi orange ini pengertiannya siapa, Mary Bell? Pengertiannya siapa, Mary Bell? Ini pengertiannya kita. Dan yang Holy Ghost bikin adalah yang dia ajarkan. Apakah yang di Zoom boleh ikuti? 1 Korintus 2.13 Apa? Iya, oke. Coba warna-warnain dulu, dimengerti lagi. Supaya mantap. Warnanya harus beda ya, Mary Bell. Satu, dua, tiga, empat. Jangan warnain sama semua ya, Mary Bell. Oke. Oke. Apa? Kenapa? Boleh yang mana-mana, Itin. Gak apa-apa. Pokoknya, Itin yang penting bukan warna. Bukan, yang penting kalian bisa jelasin kenapa itu warnanya di situ. Karena itu ada pengertian spiritual punya kita. Oke? Oke, lanjut lagi. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita ke 1 John 3 ayat 2. 1 John 3 ayat 2. Kita ke ayat berikutnya. 1 John 3 ayat 2. Oke. 1 John 3 ayat 2. Mari kita lihat. Mari kita minta mama baca, boleh ma? 1 John 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi, belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke. Berdasarkan ayat yang sebelumnya, bagaimana kita bisa tahu, Mama? Kalau kita bisa tahu bagaimana caranya di ayat sebelumnya 2 Koridus 3 ini, Mama? Kita bisa tahu karena ada apa, Mama? Ada Holy Ghost mengajar. Ada yang mengajar Holy Ghost, kan? Nah, sekarang kalau Holy Ghost mengajar, kita jadi apa? Jadi spiritual. Jadi apa sekarang? Kita tahu, kan? Nah, sekarang ayat mana yang di sini bilang kita tahu? Ada nggak kita tahu? Yang di ayat John 3, ayat 2. Ada. Itu di situ, siapa yang, siapa aja yang tahu? Siapa yang tahu awal? Anak-anak Allah. Yang tahu awal berdasarkan 1 Koridus 2.13, siapa yang tahu awal? Holy Ghost. Siapa? Christus. Berdasarkan 1 Koridus 2.13, Mama. Siapa yang tahu awal? Holy Ghost. Holy Ghost. Jadi apakah kita harus taruh warna Holy Ghost-nya? Gini. Jadi ini satu, apa? Satu John. Satu John. Satu John 3, ayat 2, dibilang tahu, kan? Artinya tahu ini punyanya warna nomor berapa? Dua. Dua. Dan setelah Holy Ghost tahu, kita jadi tahu, kalau kita tahu jadinya di nomor berapa warnanya? Tiga. Ngetikan kita setelah, ya? Nomor tiga. Kalau kita sudah tahu, kita jadi sini, kan? Kita jadi tahu, kan? Kita tahu. Dan dibilang kita akan apa, Mama? Kita akan menjadi seperti dia. Apakah kita tahu orang hal itu? Mak? Kita tahu enggak akan hal itu? Belum. Kita tahu enggak akan hal itu, Mak? Kita akan menjadi sama seperti dia. Kita tahu enggak, Mak? Tahu. Tahu. Tapi sekarang sudah terjadi belum itu, Mak? Belum. Jadi taruhnya di satu, dua, tiga, atau empat? Empat. Empat. Boleh, gini? Oke, ini tuh ada. We shall be. We shall be no 1. Apa? Di putih no itu ada di mana? Jadi no-nya itu dibagi. Kalau tulisannya no, Oh, warna apa ya? Dua, dua warna. Warna. Misalnya yang sekamu nomor dua ini warna kuning. Nah, ini warna ini. Jadi gini. Oh, kasih bagi setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya, ini diketahui sama Holy Spirit, terus dikasih tahu sama kita. Itu sesuatu, Mak? Sesuatu. Kalau yang ini satu warna. Kenapa ini warna yang warna kuning, yang terakhir, yang warna nomor empat? Karena kita belum lihat, walaupun kita sudah tahu. Boleh nggak? Jadi, Itin. Di sini nomor empat ini, kita sudah tahu, Itin. Tapi kita belum lihat. Bisa ngerti nggak? Nomor tiga. Yang empat. Nomor empat ini, kita sudah tahu, tapi kita belum bisa lihat. Oke? Saya mau kasih banyak, Mak. Ya. Kalau yang itu, nomor tiga, kita terakhir tahu. Yang mana? Nomor tiga. Tahu setelah. Setelah ada Holy Ghost. Ini kan nggak ada Holy Ghost. Jadi, kita nggak tahu kan, Itin. Tapi setelah ada Holy Ghost, yang nomor empat kita bisa tahu semua. Tapi kita belum lihat. Tidak? Tidak. Apa-apa yang di Zoom bisa menjelaskan sampai sejauh ini? Kakak Lina, Om Jeffrey, Kangini, Mama Suisa. Bisa, Mama Suisa? Boleh sih. Mantap ya. Jadi, ini kita tahu, tapi kita belum lihat ya. Mantap. Om Demi bisa jelas, Om Demi? Siap-siap, berikutnya. Belum, belum. Siap-siap, Mama. 1 Petrus 1, 16. Siap-siap, 1 Petrus 1, 16. 2 Petrus 1, 16. Siap-siap, siap-siap. Baca-baca dulu. Kita akan berakhir. Kita akan berakhir. Oke, kita sekarang minta dari Zoom yang menjawab ya. Yang dari Zoom dulu, kita akan minta. Om Jeffrey, boleh baca. 1 Petrus 1, 16. 1 Petrus 1, 16. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, Om Jeffrey, yang suruh kuduslah, itu siapa, Om Jeffrey? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, kalau mau masukin 1, 2, 3, atau 4? Masukin. Ke kolom mana? 1, 2, 3, 4. Kalau kita dikuduslah, kira-kira yang nurung nomor 1, 2, 3, 4. Kita masukin di kolom mana? Kolom 2. Entah, Om Jeffrey. Apakah kita disuruh kuduslah, atau betul? Iya. Atau kuduslah, kan? Dan tugasnya untuk kudus siapa, Om Jeffrey? Kita. Kolom berapa? 1, 2, 3, atau 4, Om Jeffrey? Tiga. Mantap. Kalau di sini boli, kan? Iya. Kalau semua bi, boleh, kan? Boleh. Bi. Kan bi, kan? Bi itu kan kalau kamu tunjuk. Jadi nurung kudus yang tunjuk. Oke. Sekarang, Om Jeffrey, karena sebab aku kudus, itu kira-kira nomor 1, 2, 3, 4. Om Jeffrey. Aku ini siapa? Kudus. Satu. Aku ini yang... Siapa? Om Jeffrey, sorry. Halo. Aku ini kudus. Aku kudus sebab aku kudus. A-nya besar siapa, Om Jeffrey? Jesus. Nah, kira-kira yang mana? Satu, dua, tiga, atau empat, Om Jeffrey? Satu. Om Jeffrey pernah nggak lihat Tuhan yang kudus? Apakah Om Jeffrey pernah lihat Tuhan yang kudus? Belum. Jadi kalau Om Jeffrey, apakah yang belum kita lihat adalah pengertian kita sebelum Holy Ghost, atau ada tempat yang lain, Om Jeffrey? Ada. Nomor 4. Jadi apakah di sini? I am holy, betul? Iya. Apakah Om Jeffrey bisa mengerti? Jadi roh kudus, tuh suruh kita, eh, kamu jadilah kudus. Tugas kita pengertian setelah diterangi Holy Spirit harus holy. Dan yang belum kita lihat adalah Tuhan yang holy. Yang menyuruh kita melalui roh kudusnya supaya kita jadi kudus. Boleh, Om Jeffrey? Boleh, boleh, boleh. Oke, mantap, Om Jeffrey, ya. Iya. Apakah Om Demi boleh jelas? Jelas, ya. Om Demi, kalau ada pertanyaan, boleh tanya, ya. Silahkan. Oke. Jadi ada warna nomor 2, warna nomor 3, dan warna nomor 4. Mary Bell sudah mengwarnai. Yang ini, 1,4,1,16, sudah. Ayo, Mary Bell, jangan bengong, ya. nomor 2 ya kasih nomor 2 holinya kasih warna Meribel nomor 3 ayam holinya kasih warna nomor 4 ayam Tuhan kan Uco apa Uco ya nggak usah ini nomor 1 siap-siap habis ini Matthew 5 ayat 8 kita minta Kak Lina ya habis ini ya siap-siap ya terima kasih Om Jeffrey tadi sudah baca sama iya oke ini habis ini saya mau hapus ya saya mau hapus sudah nanti ini gambarnya saya kirim di WhatsApp ya supaya seorang-seorang bisa belajar lagi oke kita sekarang ke page 2 oke dari sini nya ya kayak ini oke mari kita lihat berikutnya Kak Lina silakan Matthew 5 ayat 8 Kak Lina berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah C Pak Kak Lina bisa dengar Kak aku udah baca C udah dengar sorry berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah oke Kak Lina mau taruh mana di mana Deishel Sigat itu di nomor 4 oke karena belum kita lihat kan Kak Lina ya karena kita belum melihat nanti kita lihat dia halo lalu terus kalau yang suci hatinya itu itu pengertian kita setelah Holy Spirit ya oke itu juga iya lalu Kak terus yang pure yang pure nya itu blessed are the pure itu di Holy Spirit ya oke tambahin boleh ya blessed are the pure ya dia bilang kan diberkati orang yang suci terus kita tugas kita pengertian kita kita harus murni kita punya hati kan Kak dan setelah kita bisa lihat Tuhan tapi kita tahu sekarang kita bisa lihat Tuhan tapi sekarang Tuhan belum bisa kita lihat betul gak Kak betul mantap Kak Lina apakah semua bisa jelas ini jadi kita tinggal harus ngerti bahwa setiap pengertian kita itu pasti ada pengertian dari Holy Spirit dan kalau dia bilang akan artinya kita belum lihat walaupun kita sudah mengerti saya bisa jelas oke berikutnya siap-siap Mama Soisa ya Mama Soisa mau baca Masmur 4 ayat 3 dan 4 berarti pas ya ini ya oh tinggal Kak Nini ya oh ada Kak Nini juga oh berarti pas ini 3 3 Mama Soisa 4 Kak Nini oke Mama Soisa dulu boleh ayat 4 ayat 3 siap-siap ya 4 ayat 3 ya oke silahkan halo Mama Soisa yang lain bisa dengar atau putus-putus ya halo bisa dengar nah ini bisa Mama Soisa sudah bagus silahkan baca ayat 3 ya Mama Soisa oh iya Masmur 4 ayat 3 hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku di Nodai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan dari kebohongan oke kayaknya sepertinya ayat 4 Indonesia nya Mama Soisa boleh ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengar 24 Mama Soisa oh 24 ya ya ayat 3 Mama Soisa oh sorry aduh gak nyambung aku gak baba Mama Soisa Masmur 24 ayat 3 siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus oke Mama Soisa yang mana kira-kira yang mau naik ke atas gunung berboleh berdiri di tempat kudus di nomor 1 2 3 atau 4 nomor 2 nomor 2 apakah Mama Soisa ini apakah nomor 2 ini roh kudus mau ajarkan atau ini lagi ditunggu kalau dibilang siapa oh iya lagi ditunggu artinya kalau lagi ditunggu sudah ada atau belum Mama Soisa belum jadi kalau belum nomor berapa Mama Soisa satu oke kalau satu pengertian kita sebelum Holy Ghost kita punya human wisdom apakah orang-orang yang punya human wisdom bisa naik ke atas gunung Tuhan Mama Soisa jadi kira-kira yang mana Mama Soisa ada orang-orang yang bisa naik gunung Tuhan nomor 1 2 3 atau 4 4 apakah itu adalah sesuatu yang akan terjadi tapi belum kita lihat betul oh iya betul jadi disini kita mau taruh apa yang nomor 4 kan Mama Soisa iya betul ini ada naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudus betul nanti yang akan kita lihat ada orang-orang yang seperti itu oke boleh Kak Nini nomor ayat 4 Kak Nini Masmur 24 ayat 4 boleh Sif ayat 4 siapakah ini ya betul ya Sif eh bukan ya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu yang he that had clean hands ya Sif and a pure heart itu di mana Sif di 4 ya Sif apakah itu nanti mau dilihatnya Sif atau harus sekarang oh harus sekarang jadi nomor berapa Sif kalau harus sekarang 3 kan Sif ya harus ada clean hands dan pure heart kan Sif iya tapi bisa tiba-tiba kita mengerti ini sendiri Sif tidak nomor 2 apakah si Holy Spirit harus ajar kita untuk clean dan pure Sif iya mantap oh jadi boleh ya Sif boleh boleh Sif thank you oke jadi yang ayat 4 itu he that clean hands pure heart dua warna kan karena itu bisa kita bisa tahu kalau apa kalau diajal oleh profu jadi dua warna ya oke kita warna-warnai dulu ya Meribel punya warna apa sayang itu dan warna nomor 2 nih loh Meribel ini nomor 2 nomor 3 siap-siap habis ini kokore terus terakhir om demia pas ini ayatnya dengan orang yang BS semua kebagian oh itinnya oh iya oh iya ya itinnya enggak oh dodo yaudah itin jo kokorepe bagian clean hands a pure heart siap ya ada ayat 10 kote ini apa ya tapi warnanya dibagi dua campur warnanya dua dan nomor tiga digabung setengah-setengah boleh ya Meribel apa say terserah boleh mana-mana pokoknya kita tahu kalau itu bisa dimengerti karena ada holy ghost yang page oke kalau sudah ini kita mau screenshot dulu dan kita mau hapus ternyata itin ada satu ayat lagi kote yang belum itin jadi pas kita semua dapat ada lupa mici taruh satu ayat oke pas oke kelewatan itu ayat tadi ini sudah semua iya selesai cuman itu aja kita buka 1 korintus 2 ayat 10 enggak ada ya itin mau baca itu ya 1 korintus 2 ayat 10 itin langsung di layar aja 1 korintus eh 1 korintus 2 ayat 10 iya 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 oke Kepada kita, Allah Tuhan menyatakannya oleh roh, Kota-kota. Kota-kota. Oleh roh, sebab roh, menjadiki sebuah sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oke. Dua Korintus, dua E10. Menyatakan mereka. Mereka ini apa, Itin? Satu, dua, tiga, empat. Menyatakan mereka dari E9 apa itu? Dem, dem. Yang E9 tadi apa? Things which God had prepared, kan? Dem jadi warna apa? Satu, dua, tiga, empat. Lalu, menyatakan kepada kita, by his spirit yang mana itu? Ini the spirit, sama kan? The spirit, kan? Ini the spirit, di nomor dua, ya kan? All things apa, Itin? Tiga, empat. Boleh ini, semua? Dan ini sebenarnya kan us, kan? Di sini, kita kan? Di sini, nyatakannya roh kudus pada kita. Nah, ini dia warnanya ya. Nah, ini dia warnanya ya. Bagaimana yang di zoom, boleh yang ini? Jadi, kita belajar color code ya. Ya? Eh, let me rumussai. Terima kasih. 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 Yang ini orangnya apa? Pulis, kan? Karena apakah ada di 21.14 pulis? Ada. Dan Yang disini Oligos ini apa? Oligos disini siapa? Oil, kan? Oligos disini oil, kan? Yang selalu kasih tau pengertian Kepada siapa ini? Kepada Wais Apakah semua Ada pengakuan punya word? Puding Ada pengakuan gak punya word? Ada Betul Jadi dua-duanya ada pengakuan word Tetapi Enggak semua word Ada oil Atau holy spirit Makanya disini Kenapa lem dibedakan sama Holy spirit Atau minyak Karena gak semua word Ada apanya? Ada Oligos Atau oil Makanya boleh? Seperti itu Yang disini Yang disini Bisa mengerti Kalina Boleh Cece Makasih Yang pulis itu Minta kepada Wais Itu nanti Jadi yang penting Meribet harus Gerti Kalau pulis ini Punya word Tapi gak punya oil Tapi kalau Wais Dia punya word Tapi ada oilnya Jadi kenapa? Pertanyaannya Kak Lydia tadi Berbedakan antara lem dan oil Atau word Atau holy spirit Karena Ada word Yang gak ada oilnya Yang punyanya Polis Jadi polis ini Ada firmannya Pengertian firmannya Pakai pengertian manusia Tapi gak ada Holy ghost Tapi kalau Tapi kalau Holy Kalau Kalau Wais Dia ada word Tapi dia selalu Diterangkan Nama siapa Mary Bell? Jadi kenapa? Harus diapakan? Dibedakan Karena ada Lem yang Tantang apa Uco? Oil Dan itu punya siapa Lem yang gak ada oilnya? Polis Kalau Wais Lemnya ada apa? Om Nemi bisa mengerti Om Nemi Boleh ya? Saya bisa ngerti Ini dipikir simpulan Min C Jadi Kalau misalnya Ini guys Kalau wordnya kan Waktu zamannya William Miller Wordnya Ini kan Second coming kan? Ini lemnya Lemnya kan second coming kan? Itu gak Uco Mary Bell Waktu Zaman William William Miller Lainnya second coming kan? Lalu Dia gak punya oil kan? Makanya mereka bilang Oh second coming Ya udah Kita pergi aja Pergi aja Tapi Tapi Tidak usah Tidak Tidak usah Murnikan diri Kalau yang ini ada oil Roh kudus bilang Kamu harus apa? Kamu harus murnikan apa? Diri Karena kamu gak bisa Lihat Tuhan Kalau kamu gak murni Itu gak? Ini dia Itu yang polis ya Jangan 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 Jadi Jadi Sama William Miller Lainnya Second coming kan? Yang Sama Yang Yang Pulis Ini Dia bilang Mereka tau Ada Second coming Tapi Belah ada oil Ya udah Pergi aja Gak usah Murnikan diri Tapi Kalau Wais Bilang apa? Aduh Second coming Kamu harus Murnikan diri Oke Apakah Kak Lina Boleh ikuti Dari bawah? Boleh C Makasih Berikutnya kita mau Ini ya Kita Sudah Nanti kita Yang belum Ketinggalan Nanti kita tetap lagi ya Sudah kita Ada Yang lain Sudah Demikian Nah Sekarang kita Menghubungkan Setelah kita Sudah jawab Pertanyaan ini Yang kedua Kita menghubungkan Dengan Tujuh Matrai Matrai Ketujuh Jadi ini Matrai ketujuh Kita Kita mau bahas Peristiwa Peristiwa Matius 25 Ayat 6 Sampai Sekul Jadi kita Sekarang akan Bahas Peristiwa Dari Matius 25 Ayat 6 Sampai Sekul Sampai 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 Oke, mari kita bahas ya. Jadi, yang kita tahu di sini. Kita kan sudah belajar tujuh matrai kan kemarin. Matrai ke tujuh mulai dari ayat berapa? Matrai ke tujuh mulai dari ayat ke? Ingat enggak matrai ke tujuh itu seven seal harus ada apanya juga karena mirror image? Harus ada apanya? Per-pargi. Karena matrai pertama ingat enggak matrai pertama? Matrai pertama dibilang ada Tuhan datang. Dan ada apa? Yang kedua? Pergi. Jadi, kalau matrai ke tujuh karena mirror image kan? Harus pergi baru di sini apa? Tuhan datang. Ayat berapa yang ada perginya Uco? Matius 25 ayat berapa yang ada kata perginya? Matius 25 ayat 6. Dan Tuhan datangnya mempelai datang ayat berapa? Belum. Dan ini waktu peristiwa apa Uco di sini? Matius 25 ayat 6 ada apa? Dibilang apa? Pada saat apa? Depannya M. Midnight apa? Mantap Uco. Mary Bell bisa ngerti ini Mary Bell? Jadi, perginya saat peristiwa apa Mary Bell? Nah, waktu Midnight Cry ini, dua-duanya bangun tidur kan? Dan dua-duanya yang ini masih ada lem enggak? Ada lem enggak? Ada lem enggak? Dan yang ini ada oil enggak? Ada oil. Apa lemnya? Apa lemnya? Kak Nidi, boleh kasih tahu apa lemnya si Wise? Eh, lemnya ya, Sis? Apa dia punya uangnya? Apa, Sis? Apa kabaran apa, Sis? Lemnya? Tuhan Yesus datang. Oh, ya. Kapan, Sis? Oktober 2022, Sis. Oke, mantap, Sis. Ini lem barunya kan, Sis? Di ayat 6, kan, Sis? Iya. Iya. Apakah pengertian ini ada karena oil, yaitu roh kudus yang jelaskan, Kak Nini? Kan, Kak Nini? Betul, Sis. Dan dengan ini mereka bisa, hasilnya, hasilnya mereka bisa jalan, kan? Bisa jalan ke 22 Oktober. Betul, Sis? Nah, sekarang pulisnya ada minyak, nggak, Sis? Eh, ada lampu, nggak, Sis? Ada, ya. Apakah lampunya padam atau masih nyara? Padam. Ada lampu, kan? Artinya, apakah dia tidak ada, tidak ada word, tidak ada pengertian, tidak ada pengertian tentang 22 Oktober, Sis? Iya, nggak ada, Sis. Karena nggak ada apa, Sis? Kenapa mereka nggak bisa mengerti tentang 22 Oktober second coming? Yang dibengerti, why? Karena nggak ada minyak. Oke. Betul? Karena ini nggak ada, ini tidak ada, hasilnya tidak ada pengertian second coming 22 Oktober. Iya, kan? Dan hasilnya lagi yang kedua, selain nggak mengerti, tidak bisa jalan, kan? Sis? Betul. Di mana mau jalan, orang minyaknya nggak ada, dan lampunya nggak ada, pengertian tentang 22 Oktober nggak ada, gitu kan? Oke. Ini ada dua, ya. Oil-nya nggak bisa hasilkan pengertian tentang 22 Oktober. Tetapi kalau melihat peristiwa yang barusan terjadi, Sis, kira-kira yang padam lemnya apa? Jadi, apa lem yang padam? Apa ya, Sis? Sebelumnya mereka mengerti apa, Sis? Ini. Sebelumnya, ini ada lem. Sebelumnya, please, ada lem atau, Sis? Ada. Lem ini apakah, tentang apa? Tentang apa? April, bukan, Sis? Tuhan Yesus datang juga, atau, Sis? Iya. Di mana, Sis? Coba pakai kata-kata lain selain April, Sis? Yang ada karait-karait. Oh, 1843. Betul? Ini lemnya, kan? Ini lemnya si Fulis yang awalnya, kan? Tapi, ini padam, kan, Sis? Artinya yang padam ada apa? Pengertian, pengertian yang sebelumnya tidak terjadi, kan? Yang padam. Oh, iya. Pengertian sebelumnya yang tidak terjadi. Oleh karena itu, waktu padam, karena tidak terjadi, eh, kok polis lihat-lihat, itu kok tetap menyala itu? Mereka ada lagi 2-2 Oktober. Eh, tapi saya tidak ada oil. Betul, Kak, nih? Yang bisa menyalakan oil, kan, Sis? Betul, Sis. Dan apakah sudah bisa mengerti? Bisa, ya? Bagaimana yang lain? Habis ini kita mau masuk permintaan polis ke WISE, ya? Itu yang nomor 2 dulu. Yang penting sudah mengerti tentang waktu dari midnight cry, inilah yang terjadi. Yang satu, bisa jalan karena lemnya terus menyala, yaitu pekabaran Tuhan Yesus datang 2-2 Oktober. Yang satunya, tidak bisa jalan karena tidak ada pengertian 2-2 Oktober, karena tidak ada minyaknya sendiri. dan yang padam di sini adalah pengertian tentang Tuhan Yesus datang di 1843 Karait, itu enggak terjadi untuk polis. Itu dia. Hah, bisa ngerti, Mak? Itin, boleh? Mary Bell, gimana Mary Bell? Mengerti enggak? Yang teras, Mary Bell. Nisi aja di sini, enggak denger apa lagi, ya, Ristum. Mary Bell pulis kerasan lagi ngomongnya, sayang. Iya, yang pulis kenapa, Mary Bell? Dia memang ada oil sama lain, kan? Mary Bell, ayatnya. Terus? Yang Mary Bell enggak ngerti? Apakah kalau dia gelap enggak bisa jalan, Mary Bell? Itu dia. Jadi, karena dia enggak ada pengertian tentang 2-2 Oktober, karena enggak bisa dimengertikan oleh Roh Kudus, jadi dia enggak bisa jalan ke 2-2 Oktober. Sedangkan, kalau Wise, karena dia dikasih tahu sama Roh Kudus, dijelaskan, dia bisa jalan ke 2-2 Oktober, Mary Bell. jadi orang yang bisa terus jalan adalah orang yang bisa pengertian firmannya itu bukan pakai human wisdom, kan, Mary Bell, tapi diterangkan oleh siapa? Roh Kudus. Boleh, Mary Bell? Kak Lina, boleh jelas, Kak? Mama Soisa, Om Jeffrey? Terima kasih. Om Jeff, bisa Om? Boleh, terima kasih. Oke. Mantap ya. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Sekarang ini, karena sudah padat, kita mau hapus. comu. Thank you very much. Woo. Music. Oke, berikutnya. Peristiwa Matius 25 ya. Jadi, ini ada wise sama kulis, kan? Dia ada minyak. Ini enggak ada minyak. Ini bisa ada lem. Dan ini lemnya mati, kan? Mary Bell. Mati lemnya. Kalau dia tanya sama si wise. Bagi minyak dong, betul? Dibilang apa? Beli? Beli sendiri. Nah, kita mau reason, kan, ini? Apa sih artinya beli sendiri, ini? Jadi, kita punya reason. Apakah? Apakah? Why? Tidak mau Pulis selamat. Ipin, apakah benar ini? Apakah wise enggak mau pulis selamat? Betul? Jadi, alasan beli sendiri bukan karena wise tidak mau pulis selamat. Apakah yang kedua, apakah wise tidak mau ajarkan? Pulis, mama? Salah, kan? Karena pulis mau, betul? Eh, pulis. Wise mau. Wise mau sekali. Dan di sini pun, wise mau. Artinya, apakah sebuah kalau misalnya ajarkan bisa membuat pulis ada oil, apakah wise mau bikin om beli? Kalau misalnya mengajar, kalau misalnya mengajar itu bisa membuat pulis ada oil, apakah wise dengan senang hati mau ajar ke pulis? Betul, kan? Itu dia. Karena wise mau sekali si pulis ini selamat. Gitu, kan? Siapa sih orang yang selamat, enggak mau orang untuk selamat, kan? Pasti mau sekali untuk selamat. Tapi, kenapa kok bisa sampai dijawab beli sendiri? Artinya, minyak ini, minyak ini, minyak ini, untuk pulis, ya, kita ini ya. Kenapa? Ini ya. Ini kenapa? Kenapa? Kenapa wise jawab beli sendiri? Gitu, kan? Kenapa wise jawab beli sendiri? Artinya, untuk pulis bisa ada minyak. Meribel lagi enggak kain. Hah? Cari penghapus. Untuk pulis bisa ada minyak, perhatikan dulu ya, Meribel. Untuk pulis bisa ada minyak, itu adalah sesuatu hal yang mustahil wise lakukan. Betul enggak? Itin. Karena apa? Wise mau pulis selamat. Wise mau ajar. tapi kalau sampai dia bilang beli sendiri, artinya untuk pulis punya minyak, wise enggak bisa bikin apa-apa untuk bisa menjadikan pulis ada minyak. Betul enggak? Betul enggak? Sampai sini bisa ngerti ya? Jadi, untuk pulis ada minyak, saya ulangin lagi, untuk pulis ada minyak, itu enggak bisa, enggak bisa terjadi, enggak ada yang bisa dilakukan oleh wise untuk pulis ada minyak. Bisa enggak, Mary Bell? Jadi, gimana caranya pulis ada minyak? Gimana, Mary Bell? Mary Bell bongong terus. Coba Mary Bell. Mary Bell, untuk pulis ada minyak, itu gimana? Itu enggak bisa, apa? Itu bukanlah sesuatu yang wise bisa, apa? laku yang bisa bikin. Jadi, contohnya, Mary Bell enggak ada minyak kan? Mary Bell bilang sama Mice, Mice tolongin Mary Bell dong. Kalau misalnya, untuk Mary Bell bisa ada minyak, Mice kasih bowl pen, Mice mau kasih bowl pen. Tuh? Nah, tapi, Mice bilang, beli sendiri. Itu bukan karena, karena Mice pelit, tapi, Mice enggak bisa tolong Mary Bell untuk ada minyak. Bisa ngerti, Mice? Mustahil. Karena, dari segi, dari segi wise, dia mau tolong apapun, yang bisa, untuk pulis, bisa selamat. Tapi, sampai dia jawab beli sendiri, karena enggak ada yang bisa Wice lakukan untuk pulis minyak. Minyak. Boleh? Ucok? Bukan enggak ada waktu nih, Rible. Enggak bisa, sayang. Ya? Jadi, minyak bisa dibagi enggak? Enggak bisa. Ya? Kalau, misalnya, Wice mau ajarkan pulis, bisa hasilkan minyak, Wice mau ajarkan pulis, tapi, minyak enggak diperoleh dari itu. Jadi, makanya, si Wice bilang apa? Mary Bell, beli? Beli sendiri. Itu. Jadi, kita lihat dulu lah, gimana si Wice bisa punya minyak, Wice bisa punya minyak, sayang. Kita lihat, Wice bisa punya minyak, ini kayak gimana sih? oh, ternyata dia, dia cari, cari sendiri, tentang second coming. Oh, dia buktikan sendiri. tentang second coming. Oh, ternyata dia, pergi sendiri. Jadi, semua apakah dia lakukan sendiri? Betul, Mama Soisa? Ke second coming. Betul, Mama Soisa? Apakah, ini dilakukannya, dia lakukan ini, kalau kita mau lihat ini, sendiri. sendiri, betul? Iya. Sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi, keselamatan itu memang, masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi, apakah, kalau dia punya oil, hasil sendiri, apakah kira-kira, bisa dia bagi, hasil sendirinya, kepada, pulis, yang harusnya dia ada oil, harus sendiri juga. Betul nggak, Mama Soisa? Betul nggak itu, Mama Soisa? Iya, betul sekali. Jadi, Mary Bell, kenapa nggak mungkin, dibagiin minyaknya sama, kenapa Mary Bell, nggak bisa dibagiin, atau pulis? Iya, nggak bisa dibagikan. Jadi, contohnya, Mary Bell belajar, Mary Bell belajar, contohnya, di atas. Satu jam, Mary Bell belajar di atas. Terus, emak berkebun di bawah, atau bikin apa di bawah. Mary Bell punya pengalaman, untuk cari firman Tuhan, satu jam itu, mak nggak bisa, minta sama Mary Bell. Bisa ngerti? Itu dia. Contohnya, kita sekarang, yang habiskan waktu, belajar firman Tuhan di sini. Dari tadi, jam setengah tujuh, yang sudah mau habis waktunya. Mary Bell punya pengalaman di sini, kita minta, nggak bisa kita kasih sama orang-orang yang di luar sekarang, lagi habiskan waktu sama dunia, Mary Bell. Bisa mengerti Mary Bell? Jadi, Mary Bell hargai nggak waktu belajar ini? Betul? Karena suatu saat, Mary Bell mau diminta, Mary Bell bisa, eh, nggak bisa. Kalian harus alami, saya punya pengalaman, kayak disonder, renungan pagi, renungan ada belajar seang, belajar malam, nggak bisa di-share, sorry. Betul nggak Mary Bell? Jadi, apakah si pulis ini maunya apa? Pulis maunya apa? Instan kan? Tinggal minta aja, saya maunya minta aja. Wise bilang, nggak bisa saya kasih kamu, ini saya belajarnya bertahun-tahun. Betul nggak Mary Bell? Kita belajar disonder satu tahun, nggak bisa langsung kasih ke kamu. Betul nggak Mary Bell? Ini dia. Pulis tinggal bilang, langsung dong kasih. Nah, ini yang tadi ya, yang kita harus mengerti contohnya ya. Mary Bell belajar tentang, apa? Belajar tentang wise pulis, berapa jam? Bible study. Empat jam, toh? Terus ada temannya Mary Bell. Oh, kita mah, hafal itu, matis 25. Cuman, satu kali belajar, waktu kelas 2 SD, sudah sampai sekarang, udah ngerti. Dia bilang gitu, Mary Bell. terus Mary Bell pikir begini, ih, iyo Kang, buang-buang waktu Kang, belajar 4 jam, itu tapi teman cuman kelas 2 SD, belajar cuman sebentar leh, kok kita abisin waktu ya, 3 jam, 4 jam cuman Matius 25, 5, 6, cuman satu ayat lagi 4 jam. Itu tadi dibilang apa? Masih inget gak? Itu apa? Hah? Bukan? Itu siapa itu orang yang kayak gitu? Bukan? Bukan? Orang yang kayak gitu tadi, yang kayak gimana? Apakah ada yang masih inget? Kak Lina, Kak Nini, Om Jeffrey, Mama Syaisa? gimana? Gimana? Orang yang apa? Saya inget-inget tadi saya. Gimana Mary Bell? Temannya bilang begitu, saya cuman sebentar kelas 2 SD. Terus Mary Bell pikir, ih Jokang, ini berarti waktu-waktu ini saya bisa enak banget, bisa kayak teman-teman saya, main HP, cinta dunia, bikin ini. Sini, belajar satu ayat 4 jam, putar sana putar sini. Itu adalah orang-orang yang tadinya mau jadi wise, tapi balik lagi. Boleh? Jadi orang yang udah jalannya mau jadi wise, terus melihat pulis, pulis ini santai banget sih, kok kayaknya mantap, enak banget sih waktunya dipakai buat sia-sia. Terus si wise-nya gini, kayaknya enak. Eh, dia juga ngerti, harus benci dosa. Eh, dia juga tahu, matis 25, ada yang wise, ada yang pulis, satu punya lem, satu punya oil, satu nggak punya oil. Eh, mereka tahu semua. akhirnya yang tadinya mau jadi wise, eh, gue elok jadi pulis. Karena apa? Terpengaruh sama orang-orang yang cuma tahu, 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 tapi nggak pernah dituntun oleh apa? Roh? Roh kudus. Sedangkan kita yang mau dituntun, Pak, dengan roh kudus, dengan kritis, ya, diputar sana, diputar sini, lagi mau dituntun, eh, belok gara-gara orang yang nggak serius. Maukah kita? Ucok, mau nggak Ucok gitu? Dibelokkan gara-gara orang yang nggak serius. Eh, Ucok, kita letau, itu keabah. Eh, kita letau harus benci dosa. Tapi, nggak ada, nggak ada apa Ucok? Nggak ada apanya. Roh? Karena, gimana, Pak? Human? Dan itu terbongkar semua, antara human wisdom, dan, terbongkar semua, antara human wisdom, dan dituntun roh kudus, ketika ada apa? Kri, 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 kri. Ya, itu dia. Jadi, yang paling penting, apakah Mama Soisa, kita harus, kita harus, mengerti apa yang kita sekarang lagi belajar, Mama Soisa. Betul? Ini, yang was, bertahun, bertahun cari, kan? Ini, bertahun cari. Dan, yang ini mau instan. Kalau mau instan, selama ini, dia nggak cari. Karena, dia cari apa, Mama Soisa? Yang dia cari apa? Hal-hal yang, apa Ucok? Yang Tuhan tambahkan, kan? Jadi, yang ditambahkan. Iya. Atau, hal-hal dunia lah, kan? Iya. Apakah artinya, artinya, kenapa dia cari ini? Karena lebih apa tadi? Kenapa dia cari? Karena lebih apa? Kenapa dia cari hal-hal dunia? Lebih apa? Cinta. Lebih cinta, kan, Itin? Cinta. Cinta. Hal-hal yang instan. Jadi, apakah wise, wise ini, nggak cinta dunia, atau cinta dunia juga? Cinta. Tapi, kenapa, wise, boleh, bisa buktikan sendiri? Karena dia apa? Ada minyak, dituntun oleh, sikit. Kenapa dia bisa dituntun oleh roh kudus? Sedangkan, pulis juga sama-sama, sama-sama cinta dunianya, tapi nggak dituntun roh kudus. Kenapa? Karena dia, mau, memilih. Betul? Ini dia punya, memilih ya. Betul, Mama Soisa. Itu dia. Jadi, unsur apapun dalam kehidupan kita yang busuk, yang cinta dunia, yang menghasilkan kita, nggak ada minyak sekarang sekalipun, tetapi, ataupun kita nggak tertarik sama sekali dengan belajar firman Tuhan, kita nggak cinta, ya, tapi Tuhan bilang, datang ke saya sebagaimana kamu ada. Jangan tambah, ataupun jangan berusaha jadi lebih baik dulu, baru datang ke saya. Kamu pilih sekarang, mau untuk datang ke saya. Kalau kamu nggak cinta, saya yang ubah kamu untuk jadi cinta, kalau kamu mau pilih. Jangan tunggu perasaan saya, aduh, tunggu saya senang dululah. Saya baru mau ikut Tuhan. Apakah seperti itu, Mama Soisa? Apakah seperti itu, Mama Soisa? Tunggu itu. Tidak. Tunggu saya rasa cinta Tuhan dululah, saya baru datang. Apakah seperti itu? Tidak, kan, Mama Soisa? Iya, salah sekali itu. Yang harus dilakukan apa? Saya datang sekarang, saya bilang, saya nggak mau buang uang waktu. Saya nggak ada solusi dengan saya punya cinta dunia ini. Karena saya bikin terus, saya bikin terus. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Karena saya nggak mau pilih untuk datang ke Tuhan. Itu dia. Karena saya berusaha untuk bisa bikin sendiri dan hasilnya saya ulang-ulang terus yang salah. Itu dia. Jadi, teman-teman yang ada di Zoom dan di Sonder, marilah kita berjuang ya. Untuk bisa jadi wise to land. Wise to land adalah wise yang memang benar-benar tembus di midnight dan midnight cry sampai di 2 Oktober 1844. Yaitu yang awalnya cinta dunia tapi pilih untuk nggak cinta dunia. Dan dia pilih untuk cinta dengan membuktikan dirinya. Dia cari sendiri, buktikan sendiri. Dan dia bisa pergi sendiri. Oke. Apakah bisa jelas pelajaran hari ini saudara-saudara? Boleh? Sejujungan ya. Om Demi bisa jelas ya Om? Si. Apakah Kak Lina bisa? Kak Nini? Om Jeffrey? Toniman? Semua. Semua. Semua.